Halo guys, kembali lagi ke channel youtube aku Mimi Ismi Hari ini aku mau pergi pas koran ya guys Nah nenek aku tinggal di rumah sendiri Dan nanti cucunya nenek yang di atas Akan turun nemenin nenek guys Dan ikutin terus ya guys Cara pergi ke KDI Taipei guys Let's go guys Oh iya guys, ini kita udah sampai Di Dongmen ya guys Tadi aku dari stasiun Dingsi Kita harus ambil jalur merah ya Karena kita nanti Akan pindah kereta lagi Dan jalur merah kita ambil yang Jurusan Siangsan Yang paling belakangnya itu yang ke Siangsan Jangan yang ke Tamsui Nah ini kita lagi nunggu Di sini MRT nya Belum datang ya guys Yang ke arah Siangsan ya guys Jangan lupa ya Nah setelah naik kereta yang merah ini Yang jurusan Siangsan Nanti kita akan turun di Daan ya guys Ini ya yang aku lingkarin Setelah turun dari ini Dari jalur merah tadi Ini di Daan Kita naik ke atas ya Nah ini kita pakai arahan yang ini ya Wenhu Lane ini ya guys Itu anah panahnya Kita ke sini Lalu kita naik ke atas lagi ya guys Kita akan transit ke MRT yang jalur coklat Nah ini naik ke atas Maaf ya guys Agak sedikit berisik ya Suara sepatunya Karena aku cepetin Ini masih aja lagi naik ke atas ya guys Nah ini masih ada satu lagi Oh ya guys Di sebelah sini Ini tuh ada pintu keluar Kalian jangan keluar ya guys Karena kita belum sampai Kita masih ke atas lagi ya Nah ini udah sampai Tapi keretanya sudah jalan Jadi kita harus nunggu lagi ya Nah ini guys Kita nanti turun di Sihu Nomor 16 ini ya Oke guys Ini keretanya udah jalan lagi Wah ini pas banget guys Aku ada di paling depan Jadi bisa melihat pemandangan guys Ini setelah beberapa saat Sampai di bandara Songsan ya guys Ada banyak pesawat guys Jadi pengen cepat pulang nih Oh ya guys Tadi aku skip ya Sekarang kita udah sampai di Sihu Dan kita exit ya guys Di sini exitnya ada dua Exit satu dan exit dua Kita cari jalur yang exit dua ya guys Nah ini yang ke arah sini Yang exit dua Nah disana ada itu Tempat untuk Ngetep kartu yoyo kart Dan nanti kita tuh disana ya guys Itu ya yang disebelah sana Itu yang aku tunjuk guys Itu nanti kita keluar Di lewat sana ya guys Kita harus turun lagi Oke ini udah keluar ya Nah kita jalan ke exit dua Ini lihatin terus ya guys Supaya kalian nanti Nggak nyasar ya Nah ini udah sampai di sini Kita turun lewat lift ini Ada exit dua ini ya guys Nah ini masih turun satu tangga lagi Karena kita di atas banget ya Tadi Ini satu kali lagi udah selesai ya guys Nah ini kita udah sampai di bawah Kita harus belok kanan ya guys Nih ada tangga ini Kita belok kanan Nah itu exit dua ya Di sebelah kiri Dan ini kita jalannya Ke arah parkiran Yang di sebelah kanan ya guys Nah ini kita jalan terus Di parkiran sini Tuh Ini panas banget ya guys Hari ini cuacanya bagus Alhamdulillah Nah jangan lewat yang gedung ini ya guys Ini jangan ya Disebukan ya Kita yang sebelah sana Oke guys Gedungnya tuh Kita jalan ke arah gedung Yang ada tulisannya ini ya Ada mandarinnya ini ya Di bawah gedung ini Bawahnya nanti ada jalan Kita lurus terus Lurus Kita yang ke arah sini ya guys Tuh yang disana tuh ada seven Nah kita tuh jalannya Yang ke arah sini Tuh ya guys Ini kalau udah nyebrang sini Nanti lurus terus ya guys Nah tuh kalau di sebelah kanannya Itu ada itu ya Kalau disini di parkiran tuh Ada dua pintu guys Jangan salah ya Jadi yang kita tuju tuh Yang sebelah sini ya Yang dari ceing can sana itu Kita beloknya nganan Kalau kita lurus terus Itu ngikutin jelur kereta Kita kalau kesana lurus Nanti salah arah ya guys Kita harus Ini guys Kita udah nyebrang ya tadi Maaf nyebrangnya tadi Nggak ke video Ini aku videonya Agak cepetin ya guys Nah kita jalannya lurus Kedepan terus Kita tuh ngelewatin Ada seven Dan ada toko-toko Seperti ini ya guys Kalian ingat ya Jangan sampai salah arah ya guys Nah ini ada bank Nah lalu kita akan nyebrang Lurus ke depan sana lagi Oke tunggu lampu merah ya guys Kita harus patuhi rambu-rambu ya Jangan sampai kita nanti Kena denda Nah udah bisa jalan Langsung aja kita jalan Ini masih lurus lagi ya guys Nah disini juga ada toko ini ya Tuh kalian bisa lihat Biar kalian apal Nanti kalau jalan kesini ya Nah itu dia guys Kita udah sampai ya Pokoknya kalian Kalau lihat itu Ini gedungnya Yang gede ini Yang biru kacanya Dan ingat-ingat ya guys Kalau kita udah sampai Di bunderan kaca ini Berarti kita udah sampai ya guys Nah ini kita nyebrang Lalu kita belok ke kanan Nah ini dia guys Kita udah sampai Di depan gedung KDRI Yang ada di Nehu Taipei ya guys Nah sekarang kita naik ke atas sini Kita masuk ke dalam pintu Yang tengah sini ya guys Oke ini udah Kita udah masuk Dan disini ada pak sapamnya Kalau gak tau Kalian bisa tanya Oh iya guys Kita harus tekan Angka 2 ya guys Karena kita akan naik Ke lantai 2 Gedungnya Itu KDRI ada di lantai 2 Kita tekan Jangan lupa juga Untuk ukur suhu Nah setelah lift terbuka Kita lihat ya Di bagian samping itu Ada angka 2 ya Nah ini bisa naik ke atas sini Ini pintunya Gak ada Pencetannya lagi ya guys Karena kita udah Mencet di lantai bawah Tadi Ini setelah buka Kita udah sampai Di lantai 2 Setelah kita keluar Dari lift Kita jalannya Ke arah kanan ya guys Lalu kita berok kiri Udah sampai Di tempat KDEI ya guys Ini dia tempatnya guys Nah ini Gak terlalu Rame juga Hari ini Nah setelah Sampai guys Kita tuh Harus isi dulu Buku tamu Kita ya Nanti aku coba Tanya dulu Sama bapaknya Ini Oh iya guys Kita suruh Suruh itu Ngisi dulu Buku tamu ya guys Nama kita Kalau kita udah daftar Kita tuh Namanya udah ada Tertera disini ya guys Nah itu Seperti itu Nah ini Bapaknya Lihat dokumen kita Dan disuruh Ngisi nama Nomor paspor Dan nomor hp Di bagian Itu Stop mapnya ya Ini dokumen kita Dicek dulu Kelengkapannya Alhamdulillah guys Ternyata udah Komplit Dan ini juga Ini juga Jangan lupa Dibawa ya guys Karena ini Formul Bukti Pembayaran Oh ini Dibuka ya guys Gak dikasih Oke guys Aku udah Dapat nomor Nah sekarang Kita tunggu Sampai Nomor kita Dipanggil ya Oh masih Beda satu lagi guys Nah ini Giliran kita Dipanggil ya Iya Selamat siang Iya selamat siang Oke setelah Selesai ngasih dokumen Kita disuruh Tunggu dulu Nanti nomor kita Akan dipanggil Dan akan foto Di dalam sana Ya guys Oh iya guys Aku tadi udah Selesai foto guys Dan aku dapat Nomor antrian Untuk pengambilan Paspor guys Karena aku sendiri Yang akan datang Mengambil Jadinya Ini udah tertera Disini tanggalnya Dan juga Waktunya ya guys Nanti di dalam Juga akan dijelasin kok guys Oke guys Bye 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 bye